Siapa yang tak kenal dengan Kuntau? Seni bela diri tradisional masyarakat suku Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini menampilkan atraksi para pendekar bela diri yang kerap disuguhkan pada acara perkawinan, hajatan maupun event-event budaya daerah lainnya. Melihat peminat Kuntau yang semakin banyak dan rata-rata merupakan anak-anak muda di Kabupaten Tapin, Muhammad Supriyadi, pengamat silat budaya Tapin mengatakan, persentasi tersebut semakin meningkat karena adanya sekolah-sekolah di Tapin yang kini telah mengadakan ekstra kurikuler Kuntau dan telah memberikan beberapa sosialisasi terkait pembinaan dan pelestariannya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Kabupaten Tapin merupakan barometer Kalimantan Selatan untuk silat budaya Kuntau, sehingga Kabupaten Tapin diharapkan dapat mempertahankan juara umumnya pada event-event yang memperlombakan olahraga tradisional ini. Terkad kemarin ada ispos di Pelembang, jadi dibuka sebuah kerjasama dengan beberapa sekolah pas Kandil untuk meningkatkan prestasi anak-anak muda di Kabupaten Tapin ini. Karena kita di Tapin sebagai barometer untuk Kalimantan Selatan silat budaya Kuntau ini. Jadi harapan kita ke depan Tapin tetap sebagai juara umum untuk di Kiram yang tanggal 18-19 ini. Ya Pak, rata-rata Pak ini warga asli Tapin, nggak yang mengikuti pegiatan sepertinya atau maraton selain Pak? Semua asli Tapin, karena ditekankan oleh Kormi, kita harus putra daerah di sini, tidak boleh mengambil pihak luar. Jadi semua binaan beberapa perguruan di sini. Ya, rata-rata Pak usia berapa Pak? Usianya dari pelajar sekarang, karena di Indonesia ini ada ditingkatkan dari tingkat SD sampai SMA. SMA, jadi dari anak-anak umur SD itu sekitarnya 13 tahun, 12 tahun sampai nanti umur 19 tahun nanti. Tapi dilihat tadi Pak, cuma perguruan di sekolah-sekolah ada ekstra kuliah keluar? Baru Pak, baru dimulai ini. Baru kerjasama dengan beberapa sekolah, mungkin dihabis di Bandung nanti masuk ke sekolah pelatihan.